Dengan menghindari berkumpul dengan orang banyak, menjaga jarak serta tetap di rumah jika tidak ada hal yang penting Labuhan kapal kota Samarinda Kalimantan Timur telah beroperasi kembali Sesuai kebijakan pemerintah dan tim gugus COVID-19 di fase new normal Jalur perjalanan dari dan ke Samarinda sudah kembali normal Dengan syarat, pembukaan jalur transportasi laut ini harus memenuhi protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan kementerian kesehatan dan perhubungan Seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker Namun aturan tersebut masih saja dilanggar oleh para penumpang memenuhi standar kesehatan pencegahan penularan COVID-19 Terlihat banyak penumpang yang tidak menggunakan masker Pelanggarannya adalah anak-anak yang tidak diperhatikan oleh kedua orang tua mereka Hal tersebut disayangkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda Dan akan mengevaluasi pemilik kapal agar ketat dalam menjalankan aturan terkait protokol kesehatan COVID-19 Memang kan namanya penumpang itu kan artinya harapan kita maunya tertip kan begitu Nah kalau tertip kan kita nyaman, penumpang nyaman Tapi kan karena penumpang itu kalau sudah datang maunya turun duluan semuanya Karena dalam situasi pandemi ini kan tidak bisa penumpang itu turun dalam kondisi Jadi kalau kita ada kondisi normal sebelumnya Jadi harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kami di lapangan Baik itu turun maupun dokumen yang lain Ardibriah, Jasmin Jafar, KompasTV, Samarinda, Kalimantan, Timur Nah kita harus tetap Waspan Terima kasih telah menonton!